...menjelaskan persoalan ini. Cuma ini berbeda kita berhadapan dengan kepala-kepala suku dan pokok-kokok adat yang perlu kita berikan kemerdekaan. ...perjalan seksual harus didekati dengan perjalanan hukum rural. Nah tadi pengalaman kedatangan bisa juga selesai. Persoalan yang itu tadi menjadi kelompok pakir dan kelompok kami juga setelah proses ini siapa yang berlaku dalam monitoring. Karena keputusan itu setelah selesai proses hukum. ...dari panitia menyiapkan kotak makan, dipersiapkan bagi yang tidak berkuasa dapat menikmati jaman rumah kami siapkan. Kita punya komitmen dan konsistensi di dalam pelaksanaan itu. Di mana anak dan perempuan itu harus diberikan satu perlindungan yang nyata ya, terkait dengan kehidupan mereka. Nah sejauh ini memang kita mengalami kedara-kedara, tapi kita harapkan bahwa eksistensi daripada hukum adat dan hukum positif itu harus betul-betul bisa menempatkan anak itu dan perempuan itu ke arah yang lebih baik. Terkait dengan perlindungannya dia ya, dari setiap kehidupan, sisi kehidupannya mereka. Baik dari hak-hak dia mendapatkan pendidikan, dia mendapatkan asuhan yang baik, terus kemudian didikan yang baik ya, dan kemudian dia juga mendapatkan perlakuan hukum yang baik. Kan undang-undang yang baru ini kan sudah disatakan DPR 12 April kemarin, ini kira-kira implementasinya nanti di Papua Barat seperti apa nih? Ah justru itu, nanti kan kita akan sosialisasikan ini kepada seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga dengan stakeholder terkait ya. Dan juga ini harus dikaitkan juga dengan situasi di mana peradilan adat juga yang ada di Papua juga harus juga menjawab itu. Ya supaya bisa sinkron ya antara ketentuan undang-undang yang baru dikerjitkan dengan ini. Akhirnya tidak menjadi anak dan perempuan itu menjadi kendala dalam hal dia melakukan satu kegiatan-kegiatan. Terima kasih. 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 Upaian itu menjadi kesatuan untuk memutus mata rantai berbasis desa. Saya percaya...